Hai sahabat kenal Balijani, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten kenal Balijani selanjutnya. Pada kesempatan sebelumnya, saya sudah berbagi cerita mengenai terciptanya alam semesta berserah isinya menurut Brahma Purana. Purana adalah pustaka suci Hindu yang berisi tentang ajaran agama, filsafat, sejarah, sosiologi, politik, dan berbagai bidang pengetahuan lainnya yang usianya sudah sangat tua. Dengan kata lain, Purana adalah sebuah ensiklopedia dari berbagai cabang ilmu dan kebijaksanaan kuno. Kitab Purana dibagi menjadi dua kelompok yaitu Mahapurana dan Upapurana. Setiap kelompok terdiri dari 18 Purana. Dengan demikian, secara keseluruhan, Purana terdiri dari 36 kitab. Salah satu dari kitab Purana itu adalah Siwa Purana. Dan mulai saat ini, saya akan berbagi berbagai pengetahuan yang terdapat dalam Siwa Purana. Oleh karena isinya begitu padat dan tidak mungkin dirangkum dalam satu konten, maka saya akan menyampaikannya secara berseri dengan merujuk buku Siwa Purana yang dialihbahasakan oleh Gede Oko Senjayel. Kita awali bagian pertama ini dengan percakapan antara Resi Saunaka dan Resi Suta. Resi Saunaka mohon kepada Resi Suta agar dijelaskan mengenai beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah perbuatan atau sikap yang baik dan pengabdian yang baik bisa berkembang? Kedua, pada zaman Kali Yuga yang dahsyat ini, hampir semua makhluk hidup dipenuhi dengan karakter buruk. Apakah ada cara yang paling efektif untuk menghalaunya? Ketiga, mohon beritahu bagaimana cara yang terbaik untuk mencapai keperibadian yang paling sempurna di antara yang sempurna. Keempat, praktik spiritual apakah yang secara khusus dapat menyucikan jiwa manusia? Apakah mungkin pikiran seseorang yang tidak sempurna bisa mencapai kesadaran Siwa? Oh, Resi yang utama dari para Resi, jawab Resi Suta. Anda sungguh terberkati karena punya keinginan yang amat kuat terhadap semua itu. Sekarang, saya akan memberitahu Anda rahasia dari Kitab Suci. Ajaran dalam Siwa Purana yang menjadi penghancur rasa takut akan kematian diajarkan oleh Siwa sendiri. Untuk kepentingan manusia pada zaman Kali Yuga, Pagawan Wiasa telah menyingkat ajaran ini sebagai ungkapan rasa terima kasihnya kepada Resi Sanat Kumara yang minta ia menyusun Purana ini. Wahai yang suci Tidak ada lagi selain Siwa Purana yang berguna untuk menyucikan pikiran orang-orang yang ada di bawah pengaruh zaman Kali Yuga. Hanya orang cerdas dan memiliki tabungan pahla yang besar pada kehidupan sebelumnya yang bisa memahami dan larut dalam ajaran Siwa Purana ini. Di antara ajaran Kitab Suci yang ada, Siwa Puranalah yang tertinggi. Ajaran ini adalah perwujudan Siwa sendiri. Oleh karenanya, kitab ini harus diperlakukan sebagaimana memperlakukan Siwa sendiri. Dengan membaca dan menegarkan kisah dan ajaran yang terkandung di dalamnya, orang akan berubah menjadi bijak dan suci. Dan orang itu pun akan segera mencapai alam kesadaran Siwa. Setiap upaya yang dilakukan untuk mengetahui dan mendengarkan isi kitab ini akan mendatangkan pahala. Perhatian yang penuh terhadap kitab ini akan memenuhi segala keinginan. Dengan menegarkan isi kitab Purana ini, maka seseorang akan jadi tanpa dosa. Setelah merasakan semua kenikmatan duniawi, maka ia akan segera mencapai alam Siwa. Hanya dengan mendengarkan kisah Siwa, maka orang itu akan mendapat pahala setara dengan orang yang melakukan pacara Raja Surya dan 100 Agnistoma. Yang Suci Resi Mereka yang mendengarkan Siwa Purana tidak lagi menjadi manusia biasa. Mereka telah menjadi salah satu manifestasi rudra sebagai bagian dari Siwa. Para resi mengatakan bahwa debu kaki mereka yang senantiasa membaca kitab suci Purana lebih suci daripada tempat suci sekalipun. Semoga mereka yang ingin mencapai pembebasan akan selalu mendengarkan isi kitab Purana ini dengan penuh pengabdian yang tulus. Oh, yang suci resi Mereka yang tidak selalu bisa membaca dan menghayatinya, biarlah membacanya sedikit demi sedikit setiap hari dengan pikiran yang sepenuhnya terkendali. Jika mereka tidak bisa membaca setiap hari, biarlah mereka membacanya pada bulan-bulan suci. Mereka yang membaca kitab ini meskipun hanya satu muhurta atau 48 menit saja, setengah dari waktu itu, seperempat atau bahkan sesaat saja, tidak akan mengalami satu penderitaan pun. Oh, pemimpin para resi, orang yang membaca isi kitab suci ini akan sanggup menyeberangi lautan kehidupan setelah mengalami pembakaran karma-karma masa lalu yang telah mengikatnya. Yang suci, pahala yang didapatkan dari melakukan berbagai upacaranya atau korban suci, akan sama jika dibandingkan dengan pahala dari menenggarkan isi kitab suci ini. Pada zaman Kali Yuga khususnya, tidak ada cara yang lebih memungkinkan bagi seseorang untuk mencapai pembebasan selain dengan memahami isi kitab purana ini. Tak perlu diragukan lagi bahwa mendengarkan purana ini dan mengucapkan nama siwa adalah sama dengan memiliki pohon kalpau reksa atau pohon yang bisa memenuhi segala keinginan. Demi mereka yang terpengaruh oleh zaman Kali Yuga yang dasyat ini, Dewa Siwa telah menyediakan nektar yang disebut siwa purana. Orang yang meminum minuman keabadian, ia sendiri akan menjadi abadi, sedangkan orang yang meminum nektar yang terdapat dalam siwa purana, tidak hanya dia tetapi juga seluruh keluarga dan kerabatnya, juga ikut mendapat pahala yang sama. Pahala yang didapat dari mempelajari siwa purana ini pasti akan terjadi. Kitab yang terdiri dari 24 ribu seloka ini dibagi menjadi tujuh samhita atau kumpulan yang merujuk pada metrikal atau rim berdasar mantra-mantra weda. Selain itu, terdapat pula tiga jenis pengabdian kepada Tuhan di dalamnya yaitu meditasi, pengucapan doa-doa, dan cara pemujaan atau pelayanan kepada Tuhan. Karena itu, purana ini harus dibaca dengan penuh hormat dan bakti. Samhita pertama disebut Wideswara, yang kedua Rudra Samhita, yang ketiga Satarudra Samhita, yang keempat Koti Rudra Samhita, yang kelima Umat Samhita, yang keenam Kailasa Samhita, dan yang ketujuh Wayabhya. Siwa purana yang tertiri dari tujuh Samhita ini menyatakan bahwa Siwa telah setingkat dengan berahman dan telah mencapai tingkat tertinggi dari segala disiplin spiritual. Ia yang membaca seluruh isi kitab purana ini tanpa meninggalkan salah satunya, maka ia layak disebut Jiwan Mukta. Yang suci resi, mereka yang diliputi oleh ketidaktahuan akan selalu tenggelam dalam lautan kehidupan duniawi sebelum isi kitab Siwa purana sampai ke telinga mereka. Hanya Siwa purana yang tegas menyatakan bahwa membaca kitab suci purana ini adalah untuk mencapai pembebasan. Rumah yang menjadi pusat atau tempat diceritakannya Siwa purana ini akan menjadi tempat suci. Itu akan menghancurkan segala dosa yang diperbuat oleh para pokok. ribuan aswameda dan wajabaya atau upacara-upacarayatnya yang dilakukan oleh para raja di masa lampau tidak akan bisa menyamai keagungan Siwa purana. Oh yang terbaik diandara para resi, seorang pendosa akan tetap menjadi pendosa sampai ia mendengarkan isi kitab Siwa purana dengan penuh bakti. Semua sungai suci, gangga dan yang lainnya, tujuh kota suci termasuk gaya tidak akan pernah sanggup menyaingi kesucian Siwa purana. Jika seseorang menginginkan pembebasan tertinggi, maka ia hendaknya membaca satu sloka yang terdapat dalam kitab suci Siwa purana. Ia yang dengan sepenuh hati mendengarkan isi kitab purana ini dan dengan penuh perhatian memahami maknanya atau hanya dengan membacanya saja, tidak diragukan lagi ia akan menjadi jiwa yang agung. Ia yang membaca Siwa purana ini dengan penuh bakti, maka akan mendapatkan segala kenikmatan duniawi dan akan mencapai Siwa loka pada akhir hayatnya. Siwa purana yang berisi catur purusarta atau empat tujuan hidup manusia hendaknya selalu ditengarkan dan dibaca dengan penuh bakti. Siwa purana yang merupakan harta dari semua weda, itihasa dan semua kitab suci lainnya, hendaknya selalu dipahami sedemikian rupa oleh mereka yang mengejar pembebasan dan kebahagiaan rohani. Siwa purana yang merupakan pegangan bagi para pencari kebenaran sejati untuk selamanya adalah satu-satunya kitab yang pantas diagungkan oleh para pencari kebenaran. Kitab ini mengalahkan tiga jenis duka yaitu penyakit badan, penyakit mental, dan kekurangan dalam spiritual. Demikian jawaban Rasyi Suta atas pertanyaan Rasyi Saunaka pada bagian awal kitab suci Siwa purana. Semoga bermanfaat. Rahayu. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.